Aspat, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Kekayaan budaya menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah dengan julukan Kota Seribu Papan ini. Oleh karena itu, program pelestarian budaya dalam hal kesenian, pembacara adat dan makanan tradisional harus terus dipertahankan sebagai warisan berharga untuk anak cucu di masa yang akan datang. Kemajuan Kabupaten Asmat dalam 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa Asmat saat ini terus berkembang menuju daerah yang lebih baik. Dengan pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Asmat diharapkan akan berdampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan warga Asmat. Kemajuan infrastruktur dan budaya tidak terlepas dari peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan. Sehingga dalam 4 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Asmat fokus terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dibawah kepemimpinan Elisa Kambu dan Thomas F.P. Safanko. Kasih menembus perbedaan, itulah moto dari pasangan Elisa Kambu, Thomas F.P. Safanko yang kembali maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Asmat periode 2020-2024. Pakilan hati untuk terus melayani menjadi alasan utama pasangan dengan jurukan kuat ini kembali maju sebagai calon pentahana dalam Pilkada Serentang 2020 di Kabupaten Asmat. Melalui visi terwujudnya masyarakat Asmat yang maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat berbasis budaya lokal, kuat, yakin Asmat yang tercinta bisa lebih maju. Dengan misi 1. Peningkatan akses pendidikan yang merata dan menjangkau bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Asmat dengan prioritas utama untuk penduduk asli Asmat. 2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang merata di semua kampung. 3. Peningkatan akses infrastruktur dasar yang merata di semua kampung. 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, baik untuk aparatur maupun masyarakat. 5. Peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat asli Papua. 6. Peningkatan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil. 7. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Asmat sesuai dengan potensi daerah. Kuat, menyadari mimpi besar untuk pemajukan Asmat hanya dapat dicapai dengan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Asmat. Untuk itu, percayalah, kuat akan bekerja sekuat tenaga untuk melayani masyarakat Asmat menuju masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat berbasis budaya lokal. Jangan lupa, tanggal 9 Desember Coblos, nomor urut 1 Kuat, Elisa Kamu Thomas E.P. Savanpo Altyazı M.K. Terima kasih.